membutuhkan seseorang untuk membangun harga diri mereka dengan mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya kenapa? ini kalau marah diam, kalau kesel diam, kalau empat diam kelihatannya dia tenang-tenang aja tapi pas ditanya ngomongnya pasti dengan sangat pesimis terserah, ya lo tau aja sendiri maka dia butuh orang yang bisa mengungkapkan perasaannya kamu sedih banget ya, ya biasa aja kelihatannya kamu sedih banget, ah gue mah udah biasa ingat ibu, kalau kita berhadapan dengan perempuan yang tipe ini dan ibu ingin membantu untuk share perasaannya, tidak boleh tanya satu kali kenapa? bukan masalah tipe ini semua wanita, kalau lagi feel bad, tidak bisa ditanya satu kali semua wanita, apapun wataknya, pada saat feel bad, lagi marah ditanya, pasti bilangnya enggak mama, marah ya? apa jawabnya bu? tuh, sama apalagi tipe ini maka harus dipancing tanya tiga empat kali, baru mungkin yang kelima baru dia bilang ya gini deh dari kecil aku selalu diinjak-injak harga diri aku asyian deh lo ya ibu kalau suami ibu yang tipe begini biasanya ibu berarti yang koleris kan? tolong hargai, dia cuma minta harga diri aja kenapa? karena kalau dia ibu minta izin apapun minta apapun sama suami tipe begini pasti dikasih bu yang dia minta cuma izin oh, istrinya orang koleris nih ya yang setradara ditelpon sama kakak iparnya diajak jalan-jalan ke Bandung iya, iya, iya mau, mau, mau kata kakak iparnya izin dong sama suami aloh, enggak perlu izin dia mah apa-apa boleh suaminya disini walaupun kita ngomongnya baik dia mah suami baik banget apa-apa gue boleh iya pak itu tetap harga dirinya terinjak memang dia kasih tapi dalam hatinya beneran lo minta hati ya dikasih jantung minta hati cuman gak bisa ngomong ya telat terlanjur ngomong begitu baru tutup oke, oke ya ilaliko via manila ma, boleh ma terserah mama putus asa sudah tapi misalnya kita udah menghargainya ya insya Allah aku izin dulu ya aku kan harus izin sama suami aku aku sayang banget sama dia ya karena dia tipe koleris suka jahil suka iseng bercanda ini seneng banget ya maaf banget kakak ngajakin aku ke Bandung sebetulnya aku gak kepengen sih kasihan kamu suaminya dengan seneng banget pergi aja gak bapak kamu pergi bapak tidur iyalah iya daripada dia ikut mendingan gue di rumah tidur nanti bapak yang jagain anak-anak oh terima kasih bapak hanya bapak-bapak yang tipe begini seneng banget main sama anaknya apalagi main di bawah tuh yang mana sayang sini bapak temenin yang mana yang mana yang mana anak yang masih semangat ya ayah ya Allah ayah tidur gitu bisa paham ya bu jadi butuh harga apa lagi dia butuhkan keberartian walau apa yang diinginkan membutuhkan keberartian dan diikut sertakan walaupun jawabannya apa terserah terserah umi terserah bunda terserah mama tapi tetap harus tanya ya kan ini ada dua pilihan ayah pilih yang mana yang atau yang B pasti dia harus ditanya juga walaupun kita udah tau yang mana bapak terserah mama oke gak apa-apa dia pasti merasa tersinggung kalau ya ini ada dua pilihan tapi mama tau pasti bilangnya terserah kan biar mama yang pilih hati-hati bu empat bulan tiap hari digituan bulan kelima diganti loh bu ini gini diam-diam-diam bisa gampang ganti dengarkanlah pendapat mereka dan hindari menginterupsi atau menepis komentar mereka kenapa ini orang udah baik banget udah ngalah banget masih juga kita ya interupsi gak bisa bapak itu sedihnya banget dan susah diungkapkan ya lama-lama sedih-sedih-sedih-sedih ya bisa sakit bisa pergi begitu saja tanpa pesan dan tidak kembali bisa begitu ya jadi tiga nih apa yang tadi yang pertama kebutan emosinya kedamaian ya kedua apa harga diri ketiga keberartian ingat tipe ini kalau baru pulang dari luar dia selalu mencari kursi atau ya kursi goyang atau kursi malas untuk apa lele sebentar untuk ngecas akib buat kita yang tipe koleris istri dan punya suami tipe ini kasih kasih lah kasih lah jangan suruh suruh kerja terus kenapa karena tipe koleris itu pantang lihat orang lele ya kan padahal suaminya ini mau lele sebentar seh toh ma seh toh selonjoran toh seh ini ada kursi goyang itu istrinya karena tipe koleris tukang kerja dia gak bisa lihat apa-apa diam ya bahkan ya talang air pun dia betulin sendiri kenapa karena gemes suaminya disuruh perbaiki talang air belum juga kerjakan kenapa bukan gak mau kerjakan itu suami lele seh tapi karena lihat istrinya udah kerja dia bilang apa dalam otaknya udah dikerjain ya sudah kalau ibu mau suami ibu yang termotivasi kalau dia bilang seh toh lele seh aku lele minta 15 menit sampai 30 menit udah jangan dikerjain tunggu nanti dia sudah ngecharge 30 menit ya yang mana yang mana nah itu itu ya alhamdulillah itu harus penuh kelembutan memang dia butuh itu karena ada saya punya satu apa namanya kasus counseling karena setiap sampai di rumah istrinya koleris pantang lihat suaminya lele dan suruh kerja suruh kerja apa yang terjadi suaminya sayang banget sama istrinya dia gak mau tinggalin tapi apa yang terjadi setiap mau dia pulang dia naik mobil 15 menit sampai 30 menit dia berhenti dulu di taman dekat rumahnya parkiran untuk tidur sehingga sampai rumah sudah segar kembali lebih aman di mana bu tidur di taman apa tidur di rumah kita yang mana bu nah kalau di taman ada apa-apa bisa paham bu kasih kesempatan biarin aja kasih kesempatan biarin aja tapi kan gak enak dilihatnya bu Esa masa laki-laki gak kekar banget itulah kekernya kenapa dia di luar gak pernah marah habis energinya untuk handle marah pada saat rapat pada saat memimpin gak marah cuman bahaya nih tipe begini marah dia gak mau lihat lagi gak mau lihat lagi orang itu cuman karena belajar taklim bawah memaafkan memaafkan lebih utama lebih mulia makanya dia memaafkan bisa paham bu jadikanlah orang ini merasa berharga dan bukan hanya sekedar seperti perabot karena apa disebut perabot karena itu tadi setiap ada pilihan gak ditanya setiap ada sesuatu gak minta izin jadi dia anggap apa aku ini apa aku patung bagimu tak dianggap sama sekali ya Allah kesian banget makanya tipe begini itu enak banget punya pasangan tipe begini bakal boleh semua bakal diizinkan yang dia hanya minta adalah dihargai minta izin ya